Perlawanan Islam di Irak menyerang target penting di pelabuhan Haifa. Mempernyati 40 hari kematian pemimpin Hezbollah, kelempak perlawanan Irak menyerang kilang minyak dan juga ladang gas milik Israel. Salah satu lokasi penting yang menjadi target ialah kilang minyak Haifa. Dikutip dari Al-Bayadin, perlawanan Islam di Irak mengumumkan, mengaku melakukan 6 operasi militer yang berbeda pada selasa 5 November 2024. Serangan tersebut menargetkan posisi-posisi kritis di seluruh wilayah Palestina yang diduduki dari selatan hingga utara. Disebutkan bahwa mereka meluncurkan serangan pesawat tabrawak terhadap target penting di pelabuhan Haifa dan menurut rekaman video peluncuran serangan pesawat tabrawak, salah satu targetnya adalah kilang minyak Haifa. Tidak hanya itu, mereka juga menyerang ladang gas tamar. Selanjutnya, mereka menyerang target-target penting di wilayah utara Palestina yang diduduki. Serangan-serangan ini diluncurkan mempernyati hari ke-40 kematian Sayyid Nasrullah. Seperti diketahui, sejak terbunuhnya pemimpin Hezbollah tersebut, perlawanan Islam telah meningkatkan operasinya melawan Israel.